Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rai Aki FFT Kali ini saya akan menunjukkan Bagaimana saya memberikan oli Di titik-titik di realbisi dari kuradudisi saya Untuk memudahkan dalam pemberian oli ini Saya akan mengeluarkan PE-nya dulu dari spoolnya Kita gulung PE ini ke pambunya Saya sudah keluarkan PE-nya dari kuradudisi Ini sengaja saya lebarkan Supaya lebih mudah dalam kalau dicuci Direndam Dan kalau dijemur juga cepat kering Nanti juga akan memudahkan kita ketika memberikan Oil ya Oil PE Kita teteskan ke PE ini Ini PE-nya sudah bersih Sudah dicuci, sudah kering Jadi benar-benar kering Jadi kita Lumasi dia Nah saya berikan Pelumas ini ke PE Sampai semuanya terlumasi ya Sampai semuanya basahkan oli Oke Sekarang Kita lihat Titik pelumasan dari kuradudisi Pertama saya akan buka Spool BC-nya ini Kita arahkan ke open Nah dia Terlihat open Baru kita buka spoolnya Nah ini dalaman kuradudisinya Nah ini dalaman kuradudisinya Ini spoolnya Ini terlihat agak kasar Karena bekas slotip Saya menempelkan slotip ketika Menggulung PE Ini dalaman kuradudisinya Nah kita mulai Titik-titik pelumasannya ya guys Saya menggunakan Bantam oil Oil bawaan Dari reel ini Kita lumasih ujung ininya Satu tetes aja Oke Terus Sebelah sini Lalu di dalam sini ya Cukup setes aja Kemudian Disini Handle-handle-nya Kita putar Lalu di handle satunya lagi Lagi Kemudian Disini Kita buka Tutup tensioner-nya Nah Kita berikan pelumas juga disini Oke Sedikit aja Jadi titik pelumasannya Satu disini Kemudian Dispul ini Sisi terpanjangnya Kemudian disini Lalu di handle ini Handle satunya lagi Disini Di tensioner-nya Kemudian disini Lalu ditambar Sisi terpanjang Sisi terpanjang D**** D rope Sisi terpanjang Kemudian disini Sisi terpanjang Sileran Sisi terpanjang Lalu ditambar jadi kita sudah melakukan pemberian oli di reelnya kemudian juga di PE nya lakukan perawatan ini setelah 2-3 kali trip kita beri pelumas kalau untuk yang bagusnya setelah 6 bulan ini atau setahun mungkin dibersihkan semua ya tapi kalau kalau kita gak bisa kita serahkan saja kepada ahlinya yang bisa melakukan perawatan reel ini kita masukkan kembali kita pasang spoolnya kita pasang tensionnya untuk ketika menyimpan reel bc ini pastikan bahwa dragnya itu tidak dalam keadaan mati ya jadi dalam keadaan kendor sama harinya dengan reel spinning juga nih ketika menyimpan ini jangan dalam keadaan drag mati tapi dia dalam drag yang kendor ya baik demikian sharing yang bisa saya sampaikan kemudian di video kali ini untuk pelemasan reel bc curado dc kemudian melemasi PE semoga bermanfaat buat teman engler sekalian untuk pemberian oli ini sih bisa dilakukan setelah 2-3 kali trip ya tapi untuk dibongkar semuanya atau pemberian semuanya baiknya dilakukan sih di durasi 3-6 bulan atau mungkin setelah dari laut kalau dipakai ke laut agar reelnya lebih terawat dan PE nya juga ya kalau PE saya ini lumayan nih udah dari Oktober 2019 oke demikian sharingnya tolong di subscribe like and share dan semoga bermanfaat buat teman engler sekalian sampai jumpa di video saya berikutnya salam check ya guys